Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak-Ibu sejarah yang dikasihi di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan untuk menikmati karunia Tuhan, sebuah hidup yang Tuhan anugerahkan. Mengawali sepanjang hari ini dan meresponi akan karunia Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk membaca dan memungkang firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karunia Tuhan yang sebuah jahit dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru, bahkan sebuah kesempatan untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami supaya firman-Mu bukan hanya kami dengarkan, bukan hanya kami baca, bukan hanya kami renungkan, tetapi sungguh-sungguh kami lakukan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami sungguh rindu supaya kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bergerakkan waktu ini. Amin. Bapak-Ibu saudara, mari sama-sama kita merenungkan bagian firman Tuhan dari 1 Timotius pas yang pertama, ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Mengenai ajaran sesat, Ketika aku hadir meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya kau tinggal di Ephesus dan menasihatkan orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan domen dan silsilat yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan melangkah, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati murani yang murdi, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka ingin menjadi pengajar hukum Tuhan, tanpa mengerti perkataan mereka sendiri, dan pokok-pokok yang secara muntlah mereka kebukakan. Kita tahu bahwa hukum Tuhan itu baik kalau tepat digunakan. Yang ini dengan keinsafat bahwa hukum Tuhan itu, bukanlah bagi orang yang benar, melayangkan bagi orang mulhaka dan orang lami, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang meniawi dan yang tak beragama, bagi pemburu bapak dan pemburu ibu, bagi pemburu pada umumnya, bagi orang cabul dan pembure, bagi penculi, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan injil, dari alam yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepada aku. Pemegu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, di awal terjadinya pandemi, kita menemukan atau kita melihat, bahwa media sosial kita di Indonesia sangat ramai sekali, dengan video-video yang membuat, atau yang memicu berbagai macam perdebatan. Baik dari perdebatan tentang pemajaran kekristianan, sampai yang hari ini hangat diperbincangkan adalah perdebatan pro dan nontra, tentang pemibus peluh, undang-undang kerja. Bapak-Ibu sejarah, saya melihat atau memperhatikan setiap perdebatan-perdebatan ini, itu sangat merisaukan sekali. Terlepas dari seluanya itu, saya menuruti sebuah perdebatan yang berkaitan tentang pengajaran kekristianan, yang kemudian menjadi pembicaraan yang serius di kalangan para teolog waktu itu. Ada seorang hamba Tuhan, yang membuat satu video, dan kemudian mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang nabi, yang mengajar kecemaannya, supaya tidak perlu takut dengan manbendik yang terjadi. Dan ketidak takutan itu, harus ditujukan supaya mereka tetap datang beribadah ke gereja, tanpa memperhatikan, tanpa memperlukan anjuran dari pemerintah yang saat itu mengatakan bahwa harus mengadakan social distancing atau jarak-jarak, bahkan minimal setiap pertempuan-pertempuan, bahkan pertempuan di tempat-tempat ibadah. Nah, pada akhirnya kita melihat bahwa ada begitu banyak jemaat ini yang menjadi korban oleh karena pandemi. Sekilas ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu, mungkin kita berkata, oh iya, benar apa yang disampaikan. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir menghadapi pandemi ini. Tetapi kita lupa atau kita kurang memahami dengan benar bahwa betul kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tetapi jangan sampai kita seolah-olah menjadi sok jaruhan atau mencobai Tuhan karena pemerintah sendiri sudah mengeluarkan sebuah anjuran-anjuran atau lalaman-lalaman yang harus diperhatikan oleh masyarakat untuk meminimalisir setiap korban jiwa oleh karena pandemi ini. Nah, dari kisah ini, Bapak-Ibu saudara, kita memperhatikan, kita melihat bahwa betapa berbahayanya sebuah pengajaran yang sesat itu, apalagi sebuah pengajaran yang sangat menyimpang dari keadaan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena pengajaran yang sesat ini akan membawa seseorang melakukan hal-hal yang melibu, melakukan hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu. Bahkan Tuhan Yesus pun sendiri pernah berkata di dalam Markus bahwa barang siapa yang menyesatkan anak-anak kecil ini maka adalah lebih baik di barinya untuk diikatkan batu kilangan pada WNM dan membuangnya ke dalam barang. Nah, artinya betapa pentingnya atau betapa sama fokus kita harus diarahkan kepada sebuah pengajaran atau kepada apa yang kita ajarakan kepada orang lain. Nah, di dalam satu Timotis pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayat yang ke-11, di sana juga kita melihat bahwa konteks dari kitab ini hadir para pengajar-pengajar sesat di tengah-tengah jemaat Efesus pada waktu itu. Paulus meninggalkan Timotius di jemaat Efesus untuk mewakili dirinya, untuk memimpin jemaat itu. Nah, kehadiran para pengajar-pengajar sesat ini, Paulus menyuruh atau memperingatkan kepada Timotius untuk menegur setiap para pengajar-pengajar sesat itu. Nah, ada dua hal pengajaran yang disampaikan di tengah-tengah jemaat Efesus atau apa yang sedang berkembang pada jemaat Efesus waktu itu. Yang pertama, Bapak-Ibu sejarah, pengajaran sesat itu dikatakan atau berisi sebuah pengajaran yang disampaikan pada pengajar sesat itu ketika mereka mengajarkan atau memusatkan pengajaran mereka itu kepada silsilah atau doming-doming yang sehingganya membuat apa yang harusnya disampaikan yaitu terang kebenaran jemaat Tuhan atau injil Yesus Kristus yaitu dikesampingan atau terlumpahkan. Oleh karena bahwa pengajar sesat ini memfokuskan apa yang mereka ajaran itu apa yang mereka ajaran itu adalah berkaitan dengan silsilah ataupun dengan doming-doming. Nah, bahwa sebuah pengajaran yang benar itu harus menuntun seseorang kepada sebuah kesalahan hidup kepada sebuah sikap hidup yang sesuai dengan terang kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang terima, Paulus mengatakan bahwa tujuan nasihat itu adalah kasih yang timur dari hati yang suci, dari hati murah yang murni, dan dari iman yang hulus ikas. Pengajaran yang baik, pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat itu harus membawa orang untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, pengajaran yang tidak benar, pengajaran yang sesat, pengajaran yang keliru itu hanya akan berdampak atau membawa penyisatan, hanya akan berdampak pada sebuah hal yang sia-sia dan hubungan yang kosong. Nah, oleh sebab itu, Paulus mengatakan kepada Timotius, supaya Timotius menegur dan menolak setiap pengajar-pengajar sesat itu. Dan mereka mengatakan bahwa manusia itu diselamat oleh karena melakukan praktik-praktik keadaan. Atau dengan kata Allah ini, manusia itu diselamatkan oleh karena mereka melakukan hukum Taurat. Padahal sesungguhnya, keselamatan yang mereka terima atau yang mereka dapatkan itu, bukan karena mereka melakukan berat, tetapi hanya semata-mata kasih karunia Allah. Hanya semata-mata anugerah Allah yang Allah berikan kepada umatnya. Tetapi Paulus mengatakan bukan berarti hukum Taurat itu adalah sesuatu yang salah, bukan. Karena hukum Taurat itu menunjukkan kepada kita tentang sedapa diri kita sesungguhnya di hadapan Allah. Kita adalah manusia berdosa di hadapan Allah yang mendukasi, di hadapan Allah yang maha kuasa. Kemudian hukum Taurat itu berguna untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dan juga yang ketiga, hukum Taurat itu berguna atau menuntut umatnya untuk melakukan firman Tuhan. Untuk menuntut umatnya melakukan kehendak Tuhan. Saya sudah harus mengatakan dalam ayat yang ke-8, hukum Taurat itu baik kalau tempat digunakan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh jemaat Efesus supaya mereka tidak diguncahkan atau mereka tidak digoyakan oleh pengajar-pengajar sesat yang membuat iman mereka itu menjadi goyang di hadapan Tuhan. Dan mereka harus ingat bahwa sekali lagi keselamatan itu karena inisial ikhala yang mau membawa umatnya kembali ke pahaya kata. Dan respon dari karunia ala bagi jemaatnya adalah mereka hidup melakukan firman Tuhan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tengku-tengku saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Berhati-hati dengan pengajaran yang akan kita sampaikan itu bukan hal yang menuju kepada setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ditujukan juga kepada setiap kita orang-orang percaya. Oleh karena pengajarannya yang akan kita sampaikan itu pengajarannya yang akan kita ajarkan kepada orang lain itu bukan hanya sekedar sebuah kata-kata. Bukan hanya sebuah kalimat demi kalimat. Tetapi pengajaran itu adalah sebuah sikap hidup yang kita tunjukkan kepada orang lain. Kalau kita menerima sebuah pengajaran yang sehat kalau kita menerima sebuah pengajaran yang benar maka itu akan terlihat akan ditunjukkan melalui sikap hidup kita yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Tetapi sebaliknya jika pengajaran itu adalah pengajaran yang terliru pengajaran yang sesat pengajaran yang tidak sesuai firman Tuhan maka apa yang ditunjukkan melalui sikap hidup kita bukan untuk memulihkan Tuhan tetapi hanya untuk mempermalukan nama Tuhan. Nah oleh sebab itu ketika kita memberitakan ijir Yesus Kristus itu bukan hanya sebuah kata-kata bukan hanya sebuah kalimat demi kalimat yang kita sampaikan kepada orang lain tetapi hidup kita akan disaksikan oleh orang lain. hidup kita adalah berita ijir yang harus orang lain lihat bahwa ketika mereka menyaksikan hidup kita mereka melihat ada Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Nah oleh sebab itu apa yang kita terima di dalam pengajaran kita maka itu yang kita imati dan itu yang akan kita sampaikan dan itu juga yang akan kita saksikan kepada orang-orang yang melihat kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara berhati-hati dengan setiap pengajaran yang akan kita sampaikan kepada orang lain tetapi juga mengingatkan kita supaya kita berhati-hati dan juga mengevaluasi seluruh tindakan doa kita seluruh sikap hidup kita karena orang akan melihat apa yang kita lakukan. Orang akan lebih percaya apa yang kita sampaikan ketika benar-benar hidup kita melakukan apa yang kita sampaikan itu. Tuhan Yesus memperhatikan bagi teman-teman. Ya Tuhan ajar kami supaya setiap kami anak-anak Tuhan bukan saja memperhatikan apa yang harus kami sampaikan di dalam pengajaran kami kepada orang lain tetapi kami juga boleh terus memperhatikan bagaimana sikap hidup kami bagaimana perilaku kami bagaimana tindakan kami kepada orang lain karena sesungguhnya pengajaran yang benar pengajaran yang sehat yang kami terima itu juga akan terlihat akan teraplikasi melalui sikap hidup kami yang menghasilkan dua-dua kebenaran tolong kami supaya setiap firman dan firman yang kami baca yang kami dengarkan yang kami renungkan itu sungguh-sungguh mengembangkan kehidupan kami yang juga sungguh-sungguh kami lakukan di dalam kehidupan kami supaya kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup menjadi suratan-suratan Kristus yang hidup di tengah teman dunia ini sehingga ketika orang melihat kehidupan kami mereka boleh dikuatkan dan mereka boleh melihat bahwa ada Kristus yang hidup di dalam hidup kami berhati dan mampukan kami menjalani sepanjang hari ini ada ketakutan ada ketentaran ataupun berguna yang sedang kami hadapi ingatkan kami Tuhan boleh tetap melakukan firman Tuhan ingatkan kami Tuhan boleh tetap takat dan sedia kepada firman di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berbicara Amin Selamat menjalani aktivitas hari ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!